Selamat datang di channel resmi RK Official Store Kali ini kita akan bahas singkat Samsung Galaxy A7 2016 Barang baru stok lama Jadi ngusah nama-nama langsung aja kita cek A7 2016 Pastinya keluarnya di tahun 2016 silam Kalau kita perhatikan nanti spesifikasi singkatnya Dikaitkan dengan zaman sekarang Pastinya banyak bertanya Ya dalam hati ataupun komentar Worth it atau enggak? Nah worth it atau enggak semuanya sudah kita bahas di beberapa video yang lalu Silahkan boleh klik di atas ini Intinya worth it atau enggak itu dipengaruhi terhadap 3 hal Yang pertama budget Yang kedua selera Yang ketiga adalah fungsional Jadi setelah dapat 3 nya barulah dikatakan worth it Nah langsung aja kita akan bahas disini Adalah point selling-point selling yang ditawarkan di Samsung Galaxy A7 2016 Ini adalah kapasitasnya yang pastinya di 16GB Untuk RAM nya sendiri yaitu sebesar di 3GB Kemudian point selling berikutnya adalah kameranya Kamera belakang dengan resolusi di 13MP Support sudah dengan adanya OIS Mantep ya lumayan lah pada zaman dulu kalah Berarti keren nih sudah ada OIS nya Ditambah lagi kameranya depannya dengan resolusi masih biasa Di 5MP maksud kami Kemudian disini ada fingerprint alias sidik jari Dan disini adalah point selling berikutnya yaitu fast charging Walaupun pula disini belum type C USB nya Kemudian jaringannya 4G LTE Dan disini sudah 64 bit octa-cro processornya Dan ditambah lagi layarnya lumayan gede 5,5 inci Walaupun reaksinya juga masih jadul Masih belum 18 bandi 9 ya Masih jadul pastinya masih lebar kanan lebar kiri Dan ditambah lagi disini nih point sellingnya Sudah full HD plus layarnya super AMOLED Khas dari Samsung Nah disini memang tidak disematkan atau dituliskan untuk RAM nya Tapi RAM nya adalah 3GB Lebih detail silahkan anda bisa klik disitu Samsung nya Karena dia adalah resmi Indonesia Disini juga tertera dibuatnya oleh PT Samsung Electronic Indonesia Ini adalah keadaan dus pada saat anda terima Apabila anda order barang baru stok lama Stok lama maksud kami A7 2016 DRK Office Store Kondisinya seperti ini Dan jujur ini sudah di repacking oleh pihak Samsung Karena dia adalah barang baru Dalamnya ini baru Stoknya stok lama banget Namanya juga A7 2016 Jadi dari pihak Samsung membukanya Dicek nya Step by step nya Satu per satu dari ya semuanya lah dicek Kemudian setelah itu di repacking ulang Baru diberikan kepada kami Baru kami jual kepada anda Jadi kondisinya Yang anda terima adalah kondisinya seperti ini Baru resmi dan segel Dan satu hal yang perlu kami tambahkan adalah Pada saat anda menerima handphone Barang baru stok lama Misalkan dari RK atau dari manapun Ketika anda membukanya Kami sarankan selalu buatkan video unboxing Ya buat jaga-jaga saja Misalkan terjadi email keblokir dan sebagainya Pastinya ada video unboxing nya Itu sangat gampang sekali Kami buat claim ke pihak Samsung nya Nah ini adalah setampak singkatnya Dari Samsung Galaxy A7 2016 Jadi disini bukan video unboxing Melainkan bahas singkat Sesuai dengan judulnya Sesuai dengan konsep dalam video ini Adalah di bahas singkat Mungkin cukup itu saja yang bisa kita bahas dalam video ini Namanya juga bahas singkat Mudahan bisa bermanfaat nih Mudahan bisa menjadikan acuan Bagi para anda kolektor-kolektor Misalkan kolektor apa ya Yang pastinya kolektor Samsung yang Zaman dulu kala mungkin anda belum mendapatkan Atau zaman dulu kala anda belum tercapai keinginan Untuk membeli Samsung A7 2016 Saat ini kami menyediakan di RK Official Store Yang pastinya stock nya tidak akan lama lagi Dan tidak akan banyak Karena memang barang baru stock lama Sangat limit Cukup itu saja yang mungkin kita bahas dalam video ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya Jangan lupa untuk subscribe channel kami Agar channel kami bisa selalu berguna bagi industri dan bangsa Dan jangan lupa satu lagi Kalau anda mencari pun berkualitas Dengan harga yang sangat panas Tentunya di mana lagi Kalau bukan di RK Official Store Sampai ketemu di waktu Salam RK Official Store